Intro Assalamualaikum Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan faktor pakar tutorial Pada kesempatan ini faktor ingin berbagi kembali tentang powerpoint Yaitu kita akan membuat slide presentasi powerpoint yang cukup cantik dan menarik seperti ini Dalam presentasi powerpoint yang akan kita buat pada kesempatan ini Yaitu dilengkapi dengan menu-menu seperti ini Di sini faktor mencontohkan dengan 10 menu Pada semua menu ini telah disisipkan hyperlink yang menuju slide target masing-masing Untuk desain atau bentuk menunya itu sendiri Nanti terserah kepada teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan Dan warnanya disesuaikan dengan selera Bentuk tampilan menu alternatif lainnya mungkin seperti ini nanti Atau mungkin polos seperti ini Nah dengan paduan warna yang berbeda Dengan mendesain slide presentasi seperti ini Ketika kita berpresentasi Jadi seolah-olah kita hanya berpresentasi dengan menggunakan satu slide Padahal pada presentasi ini kita menggunakan 11 slide Oke kita coba klik pada menu nomor 1 Nah maka disini muncul konten yang menjadi target dari menu nomor 1 Nomor 2 Seperti ini Nomor 3 Nomor 4 Menu nomor 5 Menu nomor 6 Yang ketujuh Kedelapan Untuk kontennya sendiri Jadi nanti tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Disini faktor hanya memberikan contoh saja untuk kontennya Kemudian jika misalnya presentasi kita hanya 10 slide seperti ini Maka pada slide kesembilannya tentu saja merupakan kesimpulan Seperti ini contohnya Nah ini kesimpulannya Barulah pada slide kesepuluh ini adalah slide penutup Nah ini adalah slide penutup Atau slide terakhir Nah Walaupun disini menu-menunya berurutan seperti ini Tetapi untuk menampilkan target dari menu-menu ini Sebetulnya tidak perlu berurut Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan kita Misalnya saja Setelah kita sampai pada menu ke 10 Misalnya kita akan kembali ke slide kedua Jadi tinggal klik saja slide kedua Di sini Klik Nah Maka akan muncul slide kedua Dari slide kedua Misalnya Kita akan membahas ulang pada slide kelima Tinggal di klik saja slide kelima Seperti ini Jadi Bebas berpindah Pada target slide Sesuai dengan kebutuhan Saat presentasi kita Nah Pada slide ke 10 Di sini tadi Slide terakhir Faktor telah mencantumkan sebuah tombol Yaitu tombol untuk kembali ke slide awal Atau tombol home yang ini Ketika di klik tombol home ini yang di bawah Maka kita akan kembali ke menu utama Klik di sini Nah Kita akan kembali ke menu utama lagi Oke Bagaimana cara membuat slide presentasi PowerPoint Yang dilengkapi dengan menu Hyperlink Dan juga animasi ini Mari kita mulai dari awal Silahkan buka PowerPointnya Dalam hal ini Faktor membuka dengan new document Nah Dalam hal ini Faktor menggunakan PowerPoint 2016 Dan tutorial ini Bisa diterapkan di semua versi PowerPoint Pada slide pertama yang muncul seperti ini Silahkan hilangkan area title dan subtitle nya Cara yang tercepat tinggal di block seperti ini Kemudian tekan tombol delete pada keyboard Untuk memudahkan menempatkan objek pada area slide ini Silahkan aktifkan guide nya Caranya Tinggal klik pada tab view Kemudian beri tanda checklist pada menu guides Nah maka di sini muncul garis bantu Oke Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Membuat sebuah lingkaran Caranya Klik pada tab insert Pilih pada menu shape Kemudian pilih oval Atau lingkaran Klik Kita buat Di sisi sebelah kanan Untuk mendapatkan sebuah lingkaran Yang benar-benar bulat sempurna Silahkan Saat Membuatnya Tekan dan tahan Tombol shift pada keyboard Lalu di drag Seperti ini Silahkan tentukan diameter lingkaran ini Yaitu di bagian group size Di sini Besar kecil lingkaran ini Pertama mungkin tergantung pada jumlah menu Yang ingin kita buat Semakin banyak menu yang ingin kita buat Tentunya lingkaran ini Harus semakin kecil Oke Misalnya Dalam contoh ini Paper menggunakan diameter 2 cm saja Jadi pada bagian tinggi dan lebarnya Sama-sama 2 cm Kita kurangi Seperti itu Kemudian lebarnya juga sama Oke Sekarang Hilangkan Garis pinggir dari lingkaran ini Caranya Tinggal klik pada menu shape outline Yang ini Pilih No outline Berikutnya Silahkan Tentukan Warnanya Sesuai dengan Keinginan masing-masing Untuk memberikan warna Caranya Tinggal klik Pada menu shape fill Silahkan Pilih warna Yang diinginkan Kalau mau warna Yang serasi Seperti contoh tadi Kita harus memilih Pada bagian More fill color Yang ini Nah disini muncul Jendela color Pilih Pada bagian standar Nah silahkan pilih Susunan warna Yang diinginkan Misalnya kita mulai Nomor satunya Dengan warna oranye Yang ini Klik Setelah itu Klik tombol ok Kalau Mau diberi efek Silahkan Caranya Dalam keadaan Terseleksi Lingkaran ini Faktor geser dulu Sini Klik Pada menu Save effect Yang ini Pilih Pada Preset Misalnya Kita pilih Preset 2 Yang ini Kemudian Sekarang Kita Beri nomor Untuk Lingkaran Yang akan Dijadikan Sebagai Tombol menu Ini Untuk Membuat Textnya Tinggal Klik Pada tab Insert Pilih Pada menu With Add Silahkan Pilih With Add 1 Misalnya Yang ini Silahkan Ketikan Angkanya Mulai Dari angka 1 Misalnya Seperti itu Kemudian Kita tempatkan Di atas Lingkaran ini Silahkan Klik Kotak Area Text ini Ubah Ukuran Jenis Font Dan Warnanya Klik Pada Tab Home Untuk Jenis Fontnya Kita Gunakan Time News Roman Yang ini Kemudian Kita Beri Efek Tebal Ukurannya Kita Perkecil Misalnya Cukup 36 Saja Warnanya Kita Pilih Warna Putih Oke Silahkan Tempatkan Angka Ini Di Tengah Tengah Lingkaran Kemudian Setelah Itu Kita Groupkan Antara Angka Dan Lingkaran Ini Caranya Silahkan Seleksi Dua 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 Yang Angka Dan Lingkaran Ini Cara Yang Termudah Tinggal Diblok Seperti Ini Nah Dua 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 Terseleksi Kemudian Klik Pada Tape Format Pilih Pada Menu Group Pilih Group Nah Maka Sekarang Angka Satu Dan Lingkaran Menjadi Satu Group setelah itu barulah diperbanyak di copy sesuai dengan kebutuhan cara paling cepat untuk meng copy tinggal tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu di drag seperti ini oke misalnya contohnya 6 saja nanti silakan dibuat sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan tombol-tombol menu ini posisinya rata dan juga jaraknya sama silakan seleksi semuanya caranya tinggal di block saja semuanya seperti ini klik pada menu alien pertama silakan pilih alien top kemudian kedua klik lagi menu alien pilih distribute horizontal untuk membuat jarak yang sama ke pinggir antara satu dengan yang lainnya nah seperti itu silakan tempatkan di tengah-tengah yang termudah tinggal digeser saja dengan menggunakan tombol panah pada keyboard seperti ini silakan ke atasnya juga diatur sesuai dengan kebutuhan oke sekarang kita ganti warna dan angkanya yang ini berarti nomor 2 kita ganti tinggal di klik saja pada angkanya kemudian ganti dengan angka 2 kemudian untuk warnanya silakan klik pada lingkarannya karena ini tadi sudah digrupkan klik pada lingkarannya nah ini terseleksi lingkarannya seperti ini silakan kembali ke menu save fill disini pilih pada more fill color nah susunannya disini tadi misalnya kita langsung kesini kita lewat sling 1 karena ini cuma 6 nah seperti itu klik ok sekarang yang ketiga silakan diganti angkanya menjadi angka 3 kemudian ganti warnanya klik lingkarannya klik pada save fill pilih more fill color kemudian pilih susunan warna misalnya langsung kesini kita sling 1 klik ok silakan lakukan hal yang sama untuk lingkaran-lingkaran yang lainnya ok langkah berikutnya silakan ubah background untuk slide ini caranya tinggal klik kanan pada area slide yang kosong atau boleh juga di luar slide misalnya disini nah pada kotak menu yang muncul pilih format background nah maka di sisi sebelah kanan muncul jendela format background seperti ini klik slide nya misalnya untuk background nya kita pilih warna gradasi klik pada menu gradient fill yang ini pada bagian tifu nya silakan pilih linier kemudian pada bagian angel nya silakan pilih 90 derajat kemudian pada bagian gradient stop nya disini ada 4 stop slider kita hanya butuh 2 jadi 2 slider yang di tengah kita buang saja klik slider yang mau dibuang klik tombol remote klik lagi tombol remote tersisa 2 untuk bagian bawah kita beri warna abu-abu bagian atasnya yang ini biarkan kita beri warna putih tapi tidak terlalu putih yang ini oke langkah selanjutnya kita copy slide ini cara untuk meng-copy slide silakan di bagian slide pane sidebar sebelah kiri disini klik kanan pada kotak menu yang muncul silakan pilih duplikat slide nah maka tercipta duplikatnya pada duplikatnya ini yang ini sekarang kita buat sebuah bentuk kotak persegi namun yang memiliki sudut tumpul di bagian atasnya caranya klik pada tab insert pilih pada menu shapes nah kita gunakan bentuk shape yang ini yaitu rounded same page corner yang ini klik kita buat disini seperti ini silakan bagian bawahnya dipaskan pinggirnya silakan disisakan seperti ini tidak perlu pakai ukuran diperkirakan saja bagian atasnya juga silakan diposisikan kira-kira lingkaran ini berada di tengah-tengah sekarang silakan diatur ketumpulan sudutnya caranya tinggal ditarik digeser titik kuning yang ada di sudut sebelah kanan ini geser jika untuk mengurangi ketumpulannya ke sini misalnya seperti itu kemudian silakan hilangkan garis pinggirnya klik pada menu shape outline pilih no outline kemudian berikutnya kita buat lagi sebuah lingkaran klik lagi pada tab insert pilih lagi pada menu shapes pilih oval kita buat sebuah lingkaran disini tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu di drag tentukan diameter lingkaran ini yaitu di bagian group size disini diameternya kira-kira 3,5 cm atau nanti sesuai dengan kebutuhan jadi kita kurangi disini oke seperti itu kemudian hilangkan garis pinggirnya klik pada menu shape outline pilih no outline silakan posisikan lingkaran ini yaitu setengah bagian atas muncul setengah bagian bawah menyatu dengan bentuk kotak persegi tumpul ini nah seperti itu kira-kira kemudian sekarang luruskan dengan lingkaran angka 1 nah disini kira-kira barulah kita groupkan antara bentuk kotak persegi tumpul ini dengan lingkaran ini klik lingkarannya tekan dan tahan tombol control pada keyboard klik bentuk kotak tumpul ini setelah terseleksi dua-duanya seperti ini klik pada menu group pilih group nah maka sekarang jadi group sekarang kita ganti warnanya jangan biru kita ganti dengan warna gradasi klik kotak tumpul yang telah di group kan ini seperti ini kemudian klik pada gradient field kita balikan posisi warnanya jadi yang gelap nya di bagian atas yang terang nya di bagian bawah jadi tinggal balik saja warna ini yang abu-abu berada di kiri yang putih berada di kanan nah seperti itu jadinya kurang lebih oke sekarang lingkaran nomor satu ini kita copy klik lingkarannya kemudian tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu di drag bawah silahkan paskan luruskan dan posisinya berada di tengah-tengah lingkaran yang telah kita groupkan ini oke seperti itu kurang lebih kita kurangi abunya jangan terlalu tua untuk bentuk kotak tumpul ini disini berarti kita ganti turunkan sedikit nah seperti itu sekarang untuk lingkaran merah ini yang berisi angka 1 ini kita beri animasi klik lingkaran yang merah ini sekarang kita beri animasi caranya klik pada tab animation silahkan pilih animasi plot in yang ini klik nah arahnya disini dari bawah ke atas kita ubah arahnya di bagian effect option disini klik kita ubah jadi dari atas ke bawah nah seperti itu oke setelah itu kita atur lanjutan animasi untuk lingkaran nomor 1 ini caranya klik pada menu tab animation disini nah disisi sebelah kanan muncul jendela animasi untuk mengatur klik saja pada anak panah yang ada di samping kanannya ini klik disini pada kotak menu yang muncul silahkan pilih pada effect option disini pertama pada bagian effect nya ini jika mau diberi effect suara silahkan atur di bagian sound disini klik anak panah disamping kanannya nah silahkan pilih suara yang diinginkan misalnya kita pilih suara string yang ini klik kemudian selanjutnya klik pada tombol timing yang ini disini start nya on click kita ganti start nya jangan on click tetapi menjadi with previous yang lainnya tidak perlu diatur setelah itu klik tombol ok nah oke setelah itu barulah kita copy slide nomor 2 ini sebanyak jumlah menu yang kita buat apabila disini menu nya ada 6 buah maka kita harus menduplikat nya 5 lagi oke cara menduplikat tinggal klik kanan pilih duplikat slide atau boleh juga tekan tombol ctrl dan huruf D pada keyboard 3 4 5 6 nah jadi semuanya kita harus memiliki 7 slide bila menu nya 6 oke sekarang kita pindah ke slide ketiga disini klik slide ketiga silahkan pindahkan posisi lingkaran ini baik lingkaran yang berisi angka 1 maupun lingkaran yang digabungkan dengan kotak tumpul ini kita mulai dari lingkaran yang berisi angka ini klik silahkan geser dan geser menggunakan tombol panah pada keyboard geser seperti ini luruskan dengan lingkaran di atasnya oke kita lurus setelah itu ganti angkanya menjadi 2 sama kan dengan yang di atas warna lingkarannya juga silahkan ganti klik lingkarannya klik pada tformat pilih pada menu save fill silahkan pilih warna yang ini atau boleh juga kalau di powerpoint 2016 ke atas sudah ada menu eyedropper silahkan gunakan menu eyedropper klik pada menu eyedropper kita tiru dari sini klik nah maka warnanya akan sama persis oke seperti itu sekarang baru pindahkan lingkaran yang digrupkan dengan kotak tumpul ini sama geser dengan tombol panah pada keyboard posisikan simetris di tengah tengah seperti itu oke sekarang pindah ke slide nomor 4 disini nah sama seperti tadi caranya geser lingkarannya dulu luruskan sekarang dengan nomor 3 kemudian ganti angkanya jadi 3 kemudian warnanya silahkan diubah samakan dengan yang di atas klik save fill pilih eyedropper kita tiru dari atasnya oke sekarang tinggal lingkaran yang digabungkan dengan kotak tumpul ini kliknya harus 2 kali ya karena ini sudah digrupkan silahkan geser oke lakukan hal yang sama untuk slide nomor 5 nomor 6 dan 7 caranya sama seperti itu oke sekarang nomor 5 oke semua sudah diubah sekarang kita kembali ke slide pertama disini nah saatnya kita membuat hyperlink dari menu menu atau dari lingkaran lingkaran ini sekarang yang pertama mulai dari nomor 1 klik lingkaran nomor 1 karena ini sudah digrupkan klik lagi lingkarannya nah kita beri link dari lingkarannya bukan dari angkanya setelah lingkarannya terseleksi seperti ini klik pada tab insert pilih pada menu hyperlink yang ini pada bagian link to silahkan pilih list in this document artinya pada dokumen yang sama jadi yang ini yang dipilih klik kemana ngelinknya kemana tautannya berarti tautannya ke slide nomor 2 jadi silahkan pilih di sini slide nomor 2 nah ini preview nya setelah itu klik ok sekarang pindah ke menu nomor 2 klik klik lagi lingkarannya klik pada hyperlink silahkan hubungkan berarti menu nomor 2 ke slide nomor 3 klik klik ok lakukan hal yang sama untuk menu selanjutnya oke semua sudah tersambung sekarang mulai dari slide nomor 2 yang ini dan seterusnya lingkaran lingkaran ini kita ganti dengan lingkaran yang ada di slide 1 yang ini yang telah memiliki link jadi ini hapus dulu semuanya block saja seperti itu tekan tombol delete pada keyboard slide ketiga sama oke lakukan hal yang sama untuk slide berikutnya oke semua sudah dihapus sekarang kita ganti dengan menu menu yang telah memiliki link ini silahkan di block saja semuanya seperti ini kemudian tekan tombol control dan huruf C atau boleh klik home klik copy pindah ke slide nomor 2 piece di sini pindah ke slide 3 piece di sini dan semuanya oke kita kembali ke slide 2 di sini pada slide kedua yaitu target untuk menu nomor 1 lingkaran angka 1 yang di atasnya yang ini kita hapus seperti itu pada slide ketiga sama yang ini kita hapus ini adalah target untuk menu nomor 2 slide keempat juga sama sama semua kita kembali ke slide 1 jika pada slide awal ini mau diberi gambar silahkan biar sama dengan slide yang lain kita copy saja bentuk kotak tumpul dari slide kedua ini klik kemudian tekan tombol control dan huruf C pada keyboard atau boleh klik menu copy kita pindah ke slide pertama piece di sini nah lingkaran ini kita hapus saja tekan delete silahkan ganti fill dengan gambar caranya klik kotak tumpulnya klik pada feature or texture fill yang ini silahkan klik pada menu file untuk memilih gambar yang mau dimasukkan klik di sini silahkan cari gambarnya misalnya kita pilih gambar yang ini ini hanya sekedar contoh tentu saja nanti gambarnya disesuaikan dengan isi presentasi teman-teman klik pada gambarnya kemudian klik tombol insert nah maka gambar masuk ke dalam slide kita oke kalau kotak tumpul ini mau diberi efek silahkan klik kotak tumpulnya klik pada tab format klik pada picture effect nah misalnya kita beri efek shadow 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 kita pilih shadow offset top yang ini nah jadinya seperti itu barulah kita cantumkan judul presentasi kita di slide utama ini caranya tinggal klik lagi tab insert pilih pada menu with add pilih with add 1 silahkan ketikan judulnya sesuai dengan tujuan masing-masing klik kotak area silahkan diubah bentuk ukuran dan warna font klik pada tab home untuk font century gothic yang ini warna font misalnya putih kita tempatkan di bagian atas disini untuk presentation misalnya kita tebalkan dan warnanya kita ubah misalnya dengan warna pink yang ini oke ini untuk slide judulnya kemudian untuk slide targetnya nomor 2 3 4 5 dan seterusnya ini silahkan diisi materinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing bisa dengan cara membuat langsung disini bisa dengan cara dikopi dari slide yang sudah ada karena dalam tutorial ini faktor hanya akan menjelaskan bagaimana cara membuat menu hyperlink dan animasi ini oke sekarang kita tes kita kembali ke slide utama kesini klik slide show kita coba klik menu nomor 1 muncul target slide title konten 1 nanti isinya disesuaikan dengan kebutuhan klik menu 2 nyambung ke slide target 2 nomor 3 nyambung 4 5 6 jika ingin balik lagi ke nomor 2 tinggal klik 4 1 6 nah jika ingin kembali ke slide awal silahkan pada slide nomor 6 ini beri menu back to home kembali ke awal oke caranya klik pada tab insert pilih pada menu shapes silahkan pilih oval atau lingkaran yang ini kita buat sebuah lingkaran kecil saja tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu dudak hilangkan garis pinggirnya sekarang kita buat sebuah gambar panah klik pada tab insert pilih pada menu shapes pilih up arrow tanda panah ke atas yang ini klik nah kita buat gambar panah di atas lingkaran kecil ini kita perbesar tampilan powerpointnya kita buat panah di atas lingkaran disini seperti ini hilangkan garis pinggirnya beri warna putih misalnya panahnya kemudian lingkarannya kita beri warna abu-abu oke barulah pada panahnya ini kita beri link klik panahnya klik tombol insert pilih pada menu hyperlink silahkan pilih slide yang paling pertama first slide yang ini klik setelah itu klik ok oke kita coba nah ini slide ke enam slide terakhir kalau kita klik ke tombol home maka akan kembali ke slide utama nah seperti itu oke semoga tutorial ini bermanfaat jika ada saran kritik atau pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe di share dan icon loncengnya digitarkan tak lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel pakar tutorial bagi teman-teman bapak dan ibu yang membutuhkan file-file powerpoint yang ada di channel pakar tutorial ini link downloadnya telah dicantumkan dalam deskripsi video ini oke sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati